Ya pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu melaksanakan agenda turun lapangan terkait laporan masyarakat mengenai persoalan dengan PT. Rimbapal Mas Sejahtera. Selasa 10 Mei 2022 lalu, Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan agenda turun lapangan sesuai dengan laporan dari masyarakat mengenai persoalan dengan PT. Rimbapal Mas Sejahtera. Dari hasil turun lapangan, Komisi 3 melakukan pengecekan langsung terhadap salah satu rumah milik masyarakat yang mengalami keretakan pada bangunannya yang diduga diakibatkan aktivitas perusahaan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan, kemudian pihaknya juga mendatangi lokasi perusahaan tersebut. Saiful menyampaikan bahwa keretakan rumah dan apa yang dirasakan masyarakat tersebut tidak terlalu berdampak, namun dari pihak masyarakat meminta agar perusahaan tersebut untuk melakukan ganti rugi. Terima kasih kami dapat laporan surat masuk dari Ibu Hapsi Adhan Melia melapor kepada DPRD, kami kirim surat sini, kami dasar menindak atri surat dan disposisi kepada DPRD. Maka kita turun ke lapangan BTI Rimbang kepada masyarakat rumah itu yang dilalui BTI Rimbang di daerah Serinca, seputar dekat PLN, pemangkir di daerah Serinca. Nah, ketika kita turun, kita mulai Bu Hapsi Adhan Melia ini, kita tunjuk apa yang diadukan kepada isi surat itu, kita lihat di situ, kayaknya indikasinya, indikasi rumah yang mereka bayangkan itu, tidak kita, ada tapi tidak kita temukan, memang besar dampak kejadian, kejadian atau mobil yang lewat di sini. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi tersebut juga menambahkan bahwa persoalan tersebut juga sudah pernah dibawa untuk dilakukan mediasi dengan pihak kelurahan setempat. Terima kasih telah menonton!